Intro Berawal dari laporan warga Suntur Hijau yang menemukan jasad bayi yang terbungkus dengan kerasa kemerah di tempat sampah, Polsek Tanjung Priuk segera menindak kelanjuti laporan tersebut dan berhasil menangkap pelaku dalam waktu singkat. Kapolsek Tanjung Priuk, Kompolo Suprianto menyampaikan motif tersangka membuang bayinya karena merasa malu telah hamil di luar nikah. Menurut keterangan, bayi lahir dari kamar mandi dimasukkan di dalam sini, kembar, setelah ini dimasukkan di dalam plastik ini. Setelah dimasukkan di dalam plastik ini, kemudian diket, lalu dibuang ke tempat sampah. Begitu kami cek di tempat TKP, di bawah pembinaan karik kita cek di TKP, ternyata ada bukti petunjuk yang mengarah kepada tersangka. Akhirnya tersebut itu, kita datang, kita amankan, dan setelah kita datang, dia mengakui semua atas perbuatannya. Dan ini bukti anduk yang setelah mereka lahiran, dilap dengan anduk ini, dan ini tanah ini baju yang digunakan. Motifnya apa, Dan? Nah, motifnya mereka mungkin malu karena mereka belum nikah. Dan mereka kerja di rumah tersebut sudah tujuh bulan. Dari penangkapan ini, polisi menemukan barang bukti berupa sepasang pakaian wanita, handuk, pakaian dalam wanita, ember, dan plastik yang digunakan untuk membuang bayi. Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, Salam Cibata. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, Salam 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 Cibata TV. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, Salam Cibata TV, Salam Cibata TV, Salam Cibata TV. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, Salam Cibata TV, Salam Cibata TV, Salam Cibata TV, Salam Cibata TV.